Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, Genara Art Hari ini kami akan mengajak kalian semua untuk membuat lukisan yang terinspirasi dari motif batik simbut, menggunakan dedaunan lalu bahan-bahannya ada kertas, palet, ada cat, lalu kap air, sisir, sikat gigi bekas lalu ada brush, dan juga gunting, dan tisu kering apabila tidak punya cat poster atau cat air bisa menggunakan warna makanan yang ada di rumah ya teman-teman oke, yang pertama-tama akan kita lakukan adalah menyiapkan catnya terlebih dahulu menggunakan cat poster ambil yang agak banyak lalu kita butuh air biar agak cair tapi juga jangan terlalu cair ya biar kelihatan nanti warnanya oke, setelah menyiapkan warna pertama bisa menyiapkan warna kedua setelah itu kita gunakan daun yang sudah disiapkan kita simpan dulu kertas lainnya lalu kita taruh sesuai posisi yang diinginkan ambil sikat gigi bekasnya lalu kita celupkan ke dalam warna dan kita gunakan sisir untuk menciptakan efek airbrush lalu kita gosokkan seperti ini diambil lagi warnanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita warnai di sekitar daun dicuci dulu apabila ingin menggunakan warna yang lain kita gunakan dari yang terang dulu baru ke yang gelap dilakukan gerakan yang sama nantinya akan menciptakan efek-efek seperti airbrush kita diamkan dulu sejenak apabila dirasa sudah cukup lalu kita coba buka daunnya tadaaa akan menjadi seperti ini oke lalu setelah kertas yang pertama kita masih bisa menggunakan daun yang sama untuk kertas kedua aku akan mengganti posisinya cuci dulu sikat giginya lalu menggunakan warna lain yang disediakan dan mengulangi dengan teknik yang sama terima kasih setelah diambil catnya boleh disisihkan dulu sebagian catnya biar tidak tumpah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teknik ini bisa diulangi sebanyak yang kalian inginkan jadi semakin sering kalian tambahkan catnya akan semakin terlihat lalu setelah dirasa cukup boleh kita diamkan dulu sejenak oke ini adalah beberapa hasil yang sudah jadi dan kering bisa dilihat seperti ini hasilnya bisa dilihat daun yang menutupi bagian tengahnya saya menghasilkan bentuk daun itu sendiri oke sekarang setelah kering bisa kita jadikan kertas kado untuk membungkus kado aku sudah siapkan contohnya disini kita pilih dulu satu jangan lupa disiapkan selotip selamat menikmati selamat menikmati sudah satu bagian lalu kita bisa gunakan bagian selanjutnya tetap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati